Ya pemirsa kita beranjak ke informasi lainnya. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad tahun 2022, Organda Angsus Pelkumai menggelar kegiatan peringatan Maulid Nabi dan Salawat yang diikuti para anggotanya yang bertempat di Terminal Angkutan Darat Jalan Panglima Utar RT 8, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai. Selain doa, umat muslim juga dianjurkan memperbanyak amalan lain yang bermanfaat. Salah satunya adalah membaca Salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan membaca Salawat Nabi ada beragam. Salah satu keutamaan membaca Salawat Nabi bisa menghapuskan dosa, meningkatkan derajat, hingga menambah pahala. Dengan tema, mari kita teladani Ahlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Organisasi Angkutan Darat atau Organda, menggelar kegiatan zikir dan salawat, serta doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2022. Kegiatan zikir dan salawat yang pertama kali digelar oleh Organda, Pengurus Dewan Pimpinan Unit Angkutan Khusus Pelabuhan atau Angsus Pel Kecamatan Kumai, bertempat di Terminal Angkutan Darat, Jalan Panglima Utar, RT8, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada selasa malam tanggal 1 November 2022. Ketua Organda Angsus Pel Kecamatan Kumai, Muhammad Sahrum mengatakan, kegiatan Organda bersolawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2022, berharap dengan kegiatan ini, Organda Angsus Pel Kecamatan Kumai lebih baik dan maju, lebih berkembang, serta lebih sukses dari sebelumnya, sehingga memberikan manfaat yang baik kepada anggota. Memangnya kami disyukur ke Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kegiatan Organda bersolawat dan sekiligus memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema, marilah kita telah dani akhlak bersolawat Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan pendomaan dan hidup kita sehari-hari. dan juga dengan kegiatan ini, semoga Organda ke depan semakin baik, semakin maju, lebih kembang, dan sukses dan sulit ke depannya. Dan semoga Organda ini dengan tujuan juga untuk memberi manfaat yang baik kepada seluruh anggota Organda, baik luar kota maupun yang ada dalam kota. Alhamdulillah, bahwa acara Organda bersolawat ini merupakan pertama kali diadakan di Kecamatan Kumai. Mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa dilaksanakan kembali seperti ini yang lebih baik dan lebih mariah kembali. Untuk membuat semangat seluruh anggota Organda supaya dalam melaksanakan aktivitasnya, semoga dalam lindungan Allah SWT. Selain anggota Organda Angsus Pelkumai dan undangan di sekitar terminal, kegiatan Organda bersolawat dihadiri oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Waringin Barat, Perwakilan Camat Kumai, Kapolsek Kumai, para tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Kumai. Acara inti Organda bersolawat diisi tausiah atau ceramah agama oleh Habib Abdurrahman Al-Qadri. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Waringin Barat. Terima kasih. Kami pemerintah daerah, terutama kami selalu pembina teknis dari Dinas Perhubungan Kota Waringin Barat, mensupport, mengharapkan kepada pihak Organda Angsus Pelkumai ini bisa lebih eksis, bisa lebih mudah, terutama dalam operasional kegiatannya. Yang kita harapkan adalah sekarang saat ini kita terjadi inflasi, harga barang naik. Oleh karena itu, kita pemerintah daerah khususnya, mensupport mereka melalui penyediaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk kepentingan mereka, agar ongkos angkut, upah angkut, tarif angkut mereka itu tidak naik. Nah, sehingga kita bisa menekan dari sisi angkutan ini untuk kontribusi agar inflasi tidak terlalu tinggi. Bisa menekan inflasi dengan cara angkutan yang lebih murah. Itu harapan kita. Dengan kegiatan Organda Berselawat ini dalam rangka memperingati maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Kita harapkan semua kegiatannya, semua usaha mereka selalu mendapat jalan yang baik. Selalu mendapat rahmat dari Allah SWT dengan adanya selawat ini. Insya Allah, segala kegiatan mereka akan diharapkan dapat diridai oleh Allah SWT. Itu harapan kita. Salah satu utama saat peringatan maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah memperbanyak membaca solawat Nabi.